Terima kasih telah menonton! Kalau ikan koi kok udah nggak nafsu makan, harus apa kita sebagai penghobi atau parawat koi? Apa diemin aja, kasih obat, atau ada treatment lainnya? Hujan! Kita akan bahas! Nah, sekarang kita buat kontennya udah di pinggir kolam gue yang kecil nih. Ini kolam gue yang pertama kali ada di rumah gue ini. Yuk kita bahas. Kalau lo menemukan ikan koi lo di kolam di rumah lo, kok dikasih makan kayak nggak nafsu alias nggak dimakan-makan? Nggak seperti biasanya, ada yang aneh. Beberapa hal yang harus lo lakukan nih ya. Yang pertama kalau gue hentikan pemberian pakan, bukan dipuasain ya, tapi dihentikannya dulu. Lalu, observasi. Jadi, kenapa diberhentikan pemberian pakan sementara? Karena takutnya kalau mereka sakit, atau karena parameter air di kolam lo memang lagi buruk, minimal kita stop pemberian pakan agar parameter air tidak makin memburuk. Lalu kita observasi. Maksudnya adalah, kita lihat nih, ikan satu persatu. Nggak usah lo angkat. Lihat aja. Dari atas permukaan kolam lo kelihatan tuh. Apa ada bercak merah, ada bekas luka, atau ada kayak kutu. Kalau emang nggak ada, berarti kemungkinan sakit tidak ada. Walaupun belum tentu ya. Kadang-kadang kalau serangan jamur insang, di dalam insang itu adalah silent killer. Pembunuh diam-diam tuh. Tapi ya udahlah, kita ambil fisik luarnya aja. Udah observasi badannya. Kedua lo lihat air. Keruh nggak? Berbau nggak? Nah, kalau udah dua hal itu lo lakukan, baru ke tahap selanjutnya. Kalau ikan ternyata sakit, berarti lo langsung puasakan air kolam, lalu angkat ikan yang sakit, langsung lo karantina. Atau, bila ikan sakit semua, ya sudah, nggak usah diangkat di karantina, karantina aja langsung di kolam. Intinya, mau diangkat apa nggak, ikan yang sakit itu, yang di karantina tetap jalan terus, di karantina dan dipuasakan, dan diobati, yang di kolam juga sama. Dipuasakan juga, dikasih obat juga. Di kolamnya. Jadi, di treatment di kolam. Jadi, intinya, ikan yang sakit diobati, ikan yang di kolam, dengan air kolam juga, turut diobati juga. Dilakukan treatment. Nah, untuk hal ini, ada pro kontra, ada sebagian penghobi ko, justru menghindari, memberikan pengobatan di kolam. Mereka lebih memilih di bakarantina, karena, mereka tidak mau mengganggu, parameter air kolam, atau bakteri baik di air kolam, menjadi, keriset, alias nol. Karena pemberian obat, pemberian apapun di kolam ikan, itu beresiko membunuh, bakteri-bakteri baik, yang sudah ada selama ini di kolam lo. Jadi, ingat yang kedua, kemudian gue ulang adalah, melakukan penanganan, atau pengobatan, atau karantina. Yang ketiga, lakukan water changing. Water changing beda, menguras air kolam ya. Kalau lo ganti air kolam, atau nguras, logikanya lo ganti itu, hampir semua air kolam lo. Dan itu sebenarnya juga beresiko. Kenapa? Berarti, bakteri baik juga akan turut terbuang. Makanya saran gue, lakukan aja water changing. Water changing adalah, lo melakukan penggantian air kolam lo, sebanyak sekian persen. Nah, saran gue sih 30 persennya cukup. Berapa lama? Kalau gue sih, gue usahakan minimal 3 hari ya. Jadi, andai kata lo udah observasi, gak ada yang sakit, air lo juga gak bau-bau amat. Tapi, ikan kok gak nafsu. Berarti, bisa aja karena hal-hal lainnya ya, kayak pergantian pH, atau pH swing, atau mungkin habis hujan di rumah lo, atau mungkin, ikan lo lagi stress, karena pergantian cuaca panas, hujan-panas hujan, jadi pergantian suhu juga yang drastis. Nah, lakukan aja water changing. Selama 3 hari. Berturut-turut. Jadi, setiap hari 30 persen, ganti air baru. Oke? Itu penting banget tuh. Jadi, lo bisa, jadi yang lo lakukan itu sama aja, lo membuat, atau memperbaiki parameter air kolam lo, menjadi baik kembali. Itu penting. Yang keempat, lakukan treatment garam ikan. Kalau lo ngerasa, ikan lo itu gak nafsu makan, gara-gara memang di rumah lo, atau di daerah di rumah lo, habis hujan, baik hujan terus, ataupun panas, hujan-panas hujan, cenderung kemungkinannya, ikan lo gak nafsu makan itu, karena sakit, atau stres, karena pergantian, atau pH swing, yang berubah drastis, ataupun suhunya. Jadi, saran gue, pemberian garam ikan itu penting, untuk menjaga, pH di air kolam lo, tetap stabil. Jadi, selama 3 hari tadi lo puasain, water changing 3 hari juga, dan itu setiap water changing, lo kasih juga garam ikan. Nah, pertanyaannya, berapa banyak garam ikan, yang lo harus kasih, itu, disesuaikan dengan, volume air kolam lo. Banyaklah di google, atau di youtube-youtube lain, ataupun di, konten gue juga, yang pernah gue bahas, berapa sih dosis, pemberian garam ikan, pada kolam ikan koi, yang lo punya di rumah lo. Jadi, treatment garam ikan ya. Selanjutnya, kita akan bahas. Kalau andai kata, 3 hari, udah lo water changing, lo kasih garam ikan, lo hari keempat, lo coba kasih pakan sedikit aja, masih juga gak nafsu makan, kalau gue, tanpa mendahului dokter-dokter hewan nih, gue, sebagai orang awam, dan penghobi koi yang awam, gue akan langsung, cenderung, memfonis, ikan gue ada yang gak beres. Kalau udah kayak gitu, gue kasih, obat-obatan, untuk ikan koi, walaupun gak tau nih, penyakitnya apa, cuman obat yang umum aja deh, lo bisa gunain SMG, itu bisa pembunuh jamur, maupun pembunuh fluk, atau lo bisa gunain, obat-obat untuk karantina, kayak parastop, ataupun lo kastop, nah berapa lamanya, ya terusin aja, kalau tadi udah 3 hari lo puasain, water changing, dan pemberian geramikan, berarti hari keempat, hari kelima, hari keenamnya, jadi 6 hari, lo kasih pemberian obat, setiap, 1 hari, ataupun 2 hari sekali, jadi hari keempat, dan hari keenam, jadi diseling ya, jangan tiap hari juga, karena kan, lo masih, nebak-nebak, sakitnya apa gimana, jadi lo kasih hari keempat obat, hari kelima, gak dikasih apa-apa, water changing aja, hari keenam, lo kasih obat lagi, dengan dosis yang tepat ya, jangan berlebihan, nah, hari ke tujuh, masih puasa kalau gue, masih puasa, dan kalau bisa, lakukan, back wash, apa sih back wash itu, jadi, kalau ikan lo udah diobatin, dikasih garam ikan, dipuasain, water changing, masih gak nafsu juga, gue beranggapan, ikan lo sakit, plus, mungkin ada gangguan, atau, ada serangan, di, filter chamber lo, mungkin ada penumpukan kotoran, atau ada, boom amoniak yang tinggi di sana, atau penyebaran virus dan bakteri di sana, jadi langsung lakukan, back wash, back wash itu adalah, melakukan pembersihan, filter chamber lo, yang biasanya bagi penghobi koi, cukup membuka, pipa-pipa paralon aja, yang membuka jalur-jalur filter chamber, di filter chamber kolam lo, untuk mengeluarkan kotorannya, dan dibuang keluar oleh kita, perlu dibersih gak ya, media filternya, perlu bagi media filter mekanik, jet mat, karpet jepang, sikat, dan lain-lain, tapi kalau media filter, filter biologisnya, kayak biobol, lalu ada kristal bio, itu gak, jangan pernah dibersihin ya, karena bakteri bagiannya, akan terbuang, nah jadi, dari gue sih itu aja, intinya, kalau lo punya ikan koi, dan lagi gak nafsu makan, stop dulu pemberian pakannya, observasi, lalu ambil tindakan, pengobatankah, pemberian garam ikan ajakah, atau langsung pengobatan, pemberian garam ikan, plus, melakukan, back wash bersih-bersih, filter chamber lo, itunya sih dari gue, intinya kalau udah, gak bener, gak nafsu makan, jangan tambah dikasih makan lagi, karena banyak banget nih penghobi koi, mungkin jangan-jangan lo nih, udah tau ikan yang gak nafsu makan, dijorin terus makanannya, tambah gak dimakan, kolam lo tambah, kotor, dan parameter air kolam lo tambah buruk, dan akhirnya ikan koi lo, dari stress doang mungkin tadinya, jadi sakit dan mati, gitu aja, tips singkat hari ini, semoga bermanfaat, jangan lupa di subscribe channel gue ini, ayo dong, tuh, dan kalau ada yang mau nanya soal ikan koi, soal cara ngerawatnya, boleh follow dan DM Instagram gue, salam nisiki goi, stay safe semuanya, corona makin menggila, kita masih zona merah, salam nisiki goi, Assalamualaikum, dadah, teman-teman, jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umrah sekeluarga, terima kasih,